. Honda HR-V generasi terbaru dikabarkan akan segera meluncur di Indonesia sebentar lagi. Rumor kehadirannya semakin menguat dengan beredarnya beberapa foto HR-V yang diduga sedang syuting beberapa waktu lalu. Selain itu, sinyal kehadiran SUV asal Jepang itu juga diperkuat dengan informasi dari salah satu wiraniaga Honda. Menurut penuturannya, Honda HR-V terbaru diperkirakan akan meluncur pada bulan Februari. Besar kemungkinan, SUV Honda itu akan meluncur pada pameran otomotif 2022 yang akan diselenggarakan pada Februari ini. Apalagi bila melihat track rekor Honda selama ini, pabrikan berlogo H ini memang cukup rutin meluncurkan mobil-mobil terbaru mereka pada pameran otomotif nasional. Sebelumnya, Thailand menjadi salah satu pasar Asia Tenggara pertama yang disasar oleh generasi baru SUV itu. Biasanya, tak lama setelah itu Indonesia akan menjadi target selanjutnya. Untuk Indonesia sendiri, kehadiran HR-V generasi terbaru itu mencuat ketika mobil tersebut terdaftar pada data pada pemerintah Indonesia. Mobil itu terdaftar dalam empat varian, yaitu SCVT, ACVT, S-ACVT, dan R-SCVT. Sebagai generasi terbaru, Honda HR-V memiliki penampilan yang lebih segar dan modern berkat penggunaan grill baru dan lampu depan yang lebih pipih. Kemudian penggunaan lampu henti yang menyambung pada bagian belakang mobil. Untuk pasar Thailand, Honda HR-V generasi terbaru itu dibenamkan dengan teknologi intelijen multi-mode drive hybrid. Teknologi tersebut menganut sistem kerja seri paralel yang menggabungkan mesin bensin Atkinson Cycle 1500 cc DOHC EVTEC dengan motor listrik. Mesin bensinnya diklaim mampu menjanjikan tenaga 105 dk dan torsi maksimal 127 Nm pada rentang 4500 rpm hingga 5000 rpm. Jika digabungkan dengan dua motor listrik, alhasil mampu memuntahkan tenaga 131 dk dan torsi maksimal 253 Nm. Honda HR-V generasi terbaru ini memiliki penampilan yang lebih segar, sehingga SUV ini menjadi jauh lebih modern dan gagah dibandingkan dengan generasi yang saat ini sudah dipasarkan di Indonesia. Bagian depannya jadi lebih modern berkat penggunaan grill baru dan lampu utama LED yang menjadi lebih pipih. Tidak hanya itu, bagian belakang juga mendapatkan perubahan, salah satunya lampu henti yang memanjang. Terima kasih telah menonton!